Halo semuanya, sawadikrab. Akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah rilis resmi tentang otopsi kedua dari Tengmonida telah dinyatakan secara langsung kemarin di tanggal 31 Maret 2022. Ada 4 lembaga yang memberikan keterangan secara langsung yang ini mengindikasikan bahwa hasil otopsi kedua ini merupakan data yang valid, kemudian juga kredibel serta transparan. Ada 4 lembaga mana aja, Anjas, yang menyampaikan dalam press rilis kemarin. Pertama itu ada dari Secretariate to the Minister of Justice, kemudian ada Director of the Institute of Forensic Science, yang ketiga adalah Deputy Director of the Institute of Forensic Science, as the Chairman of the Forensic Science, dan yang keempat adalah Head of the Pathology Group Forensic Science Institute. Dari keempat lembaga ini, dari pimpinannya masing-masing menyampaikan hal tersebut, ada 11 hal yang dikonfirmasi dan juga diverifikasi dalam otopsi kedua ini, dan ada satu hal yang akan menjadi poin utama dari otopsi kedua ini, yaitu adalah dinyatakan ada 4 sampai 5 hal yang telah direvisi dan juga diperbaiki dari otopsi pertama. Otopsi pertama, kecenderungannya adalah tenggelamnya Teng Monida lebih karena kecelakaan murni. Tapi di otopsi kedua, harapan masyarakat dengan berbagai macam kejanggalan tidak mungkin. Kalau ini hanya sekedar tenggelam murni karena kecelakaan, ada indikasi pembunuhan. Dan ternyata memang ada 4 sampai 5 hal dari otopsi pertama yang direvisi. Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai video analisa hari ini, aku mau sharing tentang permasalahan kulit kepala yang aku miliki. Aku dulunya, teman-teman termasuk orang yang harus sampoan, itu sehari bisa 2 kali. Paling nggak tiap hari aku harus sampoan, karena kulit kepala aku tuh berminyak banget, gatel, jerawatan, dan cenderung untuk berketombe. Tapi 3 minggu terakhir ini aku baru saja coba produk dari Scarlet Indonesia. Ini Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner. Yang paling aku suka adalah karena wanginya dan juga manfaatnya. Kalau wanginya jelas lah, karena apa ya? Kita itu kan mandi, nggak cuma membersihkan badan, tapi juga butuh relaksasi. Yang aku suka wangi dari samponya, pertama itu karena wangi bunga magnolia. Jadi ngebuat kita lebih refresh. Terus kalau untuk conditioner-nya, aku juga suka banget. Ini bunganya wangi evening prime rose atau bunga sedap malam. Oke, kita ngomong ini, kenapa aku memilih produk dari Scarlet ini yang sudah dirilis beberapa waktu lalu. Pertama gini teman-teman ya, kalau masalah manfaat dari Sea Salt ya, Sea Salt kan artinya garam laut ya, itu ada 3 hal secara umumnya. Pertama, menyerap minyak berlebih di kulit kepala, which is ini permasalahan yang aku punya banget. Kalau kulit kepala kita udah berminyak, udah deh, semua masalah ada di situ. Mulai gatel, jerawatan, ketombe itu adalah akal dari permasalahannya. Yang kedua itu menghilangkan penumpukan kotoran. Terus juga, pada saat aku pakai Sea Salt Sampo ini, itu ngebuka, apa ya, fungsinya itu ngebuka cutikel rambut. Yang fungsinya itu membantu penyerapan maksimal untuk produk selanjutnya yang aku pakai, yaitu adalah conditioner Sea Salt ini. Nah, kalau secara umum, selama 3 minggu terakhir yang aku coba pakai dari produk Scarlet ini, ada beberapa hal yang aku rasa perkembangannya luar biasa dari kulit kepala aku ini ya. Pertama itu mengontrol kadar minyak di kulit kepala aku. Tadinya aku tiap hari harus sampoan, tapi sekarang ya kadang 2 hari, kadang 3 hari, jadi ngebuat kulitku jauh lebih sehat. Terus, juga membersihkan kulit kepala. Ketombeku tuh udah hilang semua, minyaknya juga udah berkurang drastis, jadi nggak buat gatel lagi. Dan menguatkan akar rambutku, jadi bye-bye yang namanya kerontokan, rambut rontokku jauh berkurang. Terus juga memberikan volume, biar nggak lepek. Jadi, kalau kalian yang sering berminyak rambutnya, itu kemungkinan besar rambut kalian lepek kayak belum mandi. Terus juga secara umum aja ya, kalau aku lihat, dari kedua produk ini, sampo dan juga conditioner, itu ada zat-zat yang bisa mencegah kerontokan dan juga rambut bercabang. Apalagi buat teman-teman di Indonesia yang perempuan yang rambutnya panjang, kayaknya banyak masalah yang punya di rambut bercabang. Dan juga menyehatkan folikel rambut dan juga kulit kepala, ngebuat rambutku otomatis kalau sudah sehat itu terlihat lebih berkilau dan juga bercahaya. Nah, biasanya aku order dari Thailand, di Thailand ya, dari Indonesia, itu ada tiga cara sih, kalian bisa order lewat WhatsApp, bisa juga lewat Instagram, ataupun juga bisa Sopi ya, linknya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi video ini. Oke, 4-5 hal yang telah direvisi dari otopsi pertama itu apa aja, Anjas? Kita akan coba breakdown satu persatu, 11 hasil otopsi yang dilakukan verifikasi di tim kedua ini, yang dilakukan selama 4 hari, dari tanggal 17-21 Maret 2022. Oke, kita akan coba lihat, dari total 22 luka, hanya 11 luka aja yang diverifikasi untuk otopsi kedua. Yang pertama, dari kepala tidak ada luka atau retak, sama dengan otopsi pertama. Oke, kita kalau ngomongin data seperti ini, ya sudah lah kita terima dulu data-data yang seperti apa, dan ini sama otopsi pertama, dan kedua tidak ada keretakan di kepala. Kalau foto ada biru-biru memar-memar, ternyata mungkin memar tersebut, nggak sampai ke dalam tengkoraknya mungkin, kita akan coba bahas ini. Mudah-mudahan ya, nanti teman-teman coba di tag di Instagramnya Dr. Hastri ya, mudah-mudahan beliau juga mau saya undang kembali ke sini, ahli forensik Indonesia, untuk membahas dan juga menganalisa lebih detail hasil otopsi kedua ini. Tolong di tag Instagramnya beliau, biar beliau mau datang lagi, oke? Oke, itu adalah yang pertama. Tidak ada luka retak di kepala Tengmonida, itu sama di otopsi pertama dan kedua. Kemudian, hasil yang kedua adalah, kondisi wajah mayat kemungkinan besar efek dari tekanan air. Ini yang menjadi perdebatan. Kita lihat ya, ada bengkak di pipi, di mata, kemudian biru-biru, di bibir, terus juga di gigi sebenarnya, adalah efek dari air, tekanan air, dan juga kotoran-kotoran di sungai Cowpraya, which is sebagian ini benar, tapi ada di hasil-hasil berikutnya yang lebih diverifikasi lagi. Oke, yang ketiga, leher. Leher, kalian masih ingat ada foto Tengmonida, bahwa itu ada kayak jenisnya, sebagian netizen, Tyler menduganya adalah bekas cekikan. Kemudian diklarifikasi, leher itu pakai kalung, dibuktikan dengan adanya foto dievakuasi pertama. Tidak ada bekas cekikan. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, luka di paha. Nah, luka di paha ini adalah yang paling fundamental, karena apa? Sampai saat ini tim penyidik itu masih belum bisa memastikan penyebab utamanya, tapi sudah ada progresnya. Apa itu? Progresnya sudah dikonfirmasi dari keempat pemimpin, yang memimpin dari otopsi ini, tidak ada tulang yang rusak, atau kan kalau kena baling-baling, itu kemungkinan besar akan sampai ke dalam tulangnya, dan tidak ada hal tersebut. Makanya ini juga salah satu hal yang mematahkan hasil otopsi pertama, bahwa penyebab luka 30 cm itu akibat baling-baling tidak bisa masuk akal. Karena pada saat dinyatakan itu kena baling-baling kan, posisi Tengmonida dalam speedboot yang sedang bergerak dengan kecepatan sekitar 6 knot. 6 knot itu kalau tidak salah sekitar 20 sampai 30 km per jam lah. Kemudian di hasil yang kelima adalah kuku diperiksa lagi. Ada apa hasilnya? Ternyata dari kuku yang diperiksa ini lagi, ini juga masih belum ada hasilnya teman-teman, karena masih dalam proses verifikasi dan juga penyidikan. Ini untuk melihat adanya perkelahian atau perlawanan. Kuku ini tidak melulu bahwa, aja jangan-jangan nanti di kukunya Tengmonida, itu ada bekas kulitnya salah satu saksi, misalnya kalian yang berpikir seperti itu. Tidak cuma itu saja, tapi juga bisa di-check dengan tipikal kukunya Tengmonida seperti apa. Kemudian juga ada 4 saksi, kecuali Gatik ya, yang di 5 orang bersama dia malam itu, itu kan ada indikasi bekas-bekas kayak cakaran yang tertangkap kamera dari wartawan di Bangkok pada saat 1 jaman, hampir 2 jam setelah Tengmonida tenggelam, itu di-capture semuanya. Nah, jadi teman-teman juga tahu, kuku ini tidak melulu harus ada tertinggal sesuatu di kukunya Tengmonida, tapi juga karakteristik visumnya pada saat mencakar itu seperti apa. Yang ke-6 adalah mengenai punggung. Punggung, kita ketahui juga di foto-foto yang beredar, itu ada bekas memar-memar biru-biru, dan dikonfirmasi di sini tidak ada luka. Apakah ini salah satu indikasi yang menyatakan bahwa ada sebagian luka-luka memar di tubuh Tengmonida yang biru-biru kurang lebih, itu tidak melulu karena ada hantaman benda keras, tapi karena efek dari sungai Chowpraya, kotorannya, dan juga macam-macam. Oke, tapi sudah dikonfirmasi tidak ada luka. Kemudian yang ke-7 adalah luka di sekitar betis. Oke, luka di sekitar betis ini juga menjadi menarik, karena itu juga ada kayak bekas biru-biru, luka-luka ini. Nah, ini juga masih belum diklarifikasi lukanya karena memang terhantam pada saat Tengmonida tenggelam, pada saat dia proses tenggelam, atau terhantam pada saat Tengmonida sedang di atas speedboat-nya. Karena itu adalah hal yang sedang dipertanyakan. Dan ini masih belum ada jawabannya. Yang ke-8 adalah batang tenggorokan. Batang tenggorokan pun juga sama. Ada apa ditemukan di sana? Apakah ada sesuatu hal yang tertinggal? Kita akan coba nanti, akan lebih detailkan. Mudah-mudahan Dr. Hastri juga mau hadir untuk membahas lebih lanjut. Apa sih yang bisa kita lihat dari batang tenggorokan, dari tubuh manusia mayat begitu? Karena itu juga bisa menjadi salah satu petunjuk ya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Terus yang ke-9, itu adalah sekresi alat kelamin telah diperiksa. Sekresi alat kelamin dari Tengmonida sudah diperiksa. Ada apa di sana? Ini pun juga sama, masih dirahasiakan. Aku masih ingat banget keterangan beberapa hari yang lalu dari Secretariat to the Ministry of Justice atau Kementerian Keadilan di Thailand mengatakan hanya menyampaikan poin-poin utamanya saja untuk lebih detailnya itu akan di-keep karena akan mengganggu penyidikan. Untuk hal-hal yang tidak mengganggu penyidikan, akan disampaikan. Menurut aku ini sudah ada semua hasilnya, tapi sekarang sedang dalam tahapan ya, mungkin ada political issues, kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya lebih ke pengungkapan. Karena setelah bagian ini, bagian berikutnya yang harus bekerja keras adalah bagian dari tim penyidik ya. Mau sejago apapun dokter otopsinya, kalau data-data tersebut tidak dipakai dengan maksimal, juga percuma saja ya. Oke, lanjut lagi. Yang ke-10 adalah baju renang yang dipakai di otopsi kedua tidak sama dengan di hari kejadian, jadi tidak dicek. Jadi maksudnya aku tangkap ini pada saat Teng Monida dilakukan di otopsi kedua itu, bajunya sudah diganti. Tapi ngomongin soal baju, yang dikatakan dari dokter Pontip beberapa waktu lalu, bahwa tidak ditemukan urin di baju itu adalah di baju renang ya, dan kemudian juga diambilnya itu di bagian petnya, di area mendekati vagina dari Teng Monida, dan dokter Pontip menyatakan tidak ada urinnya. Tapi dari keempat lembaga ini menyatakan, kemungkinan kenapa kok tidak ada urin, alasannya logikanya karena ini kan terendam di air dan sudah lebih dari 38 jam, hampir 48 jam. Kemungkinan besar jika ada urin juga akan hilang karena terkena air. Kita akan cross-check nanti dengan dokter Hastri. Mudah-mudahan beliau mau juga membahas mengenai ini ya. Terus yang terakhir atau yang ke-11 adalah mengenai CT scan gigi. Salah satu orang yang melakukan evakuasi, salah satu aktor Thailand bilang pada saat dia mengevakuasi Teng Monida, di tanggal ya 3 hari lah hampir setelah tanggal 24, itu dia melihat ada gigi Teng Monida yang tanggal. Tapi di sini konfirmasi lagi, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah gigi lengkap. Ini dari CT scan-nya. Oke, apakah itu hanya kesalahan? Apakah itu efek dari kotoran jadi sungai Chopra ya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut detail-detailnya seperti apa. Terus teman-teman, data-data yang sudah disampaikan ini, semuanya sudah diberikan ke pengacara Deca, pengacara dari Ibu Panida, tapi tidak sama dengan yang disampaikan di media masa. Karena ada beberapa hal yang sifatnya confidential atau rahasia, makanya tidak semuanya disampaikan di media masa. Dan dari ke-22 luka itu, apakah ada yang mengindikasikan? Ini ada indikasi pembunuhan? Atau pure karena kecelakaan murni? Kalau aku tangkap dari keterangan kemarin di konferensi per, sepertinya kalau dibilang ini kecelakaan murni, agak sangat kecil kemungkinan. Dibuktikan dengan 4-5 hal, yang dikatakan dari ke-4 lembagi ini mengatakan bahwa, ada 4-5 hal yang ini berbeda dengan hasil otopsi pertama. Bisa saja mungkin karena kompetensi dari dokternya berbeda-beda, kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya laboratorium, hasil pengembangan dari otopsi pertama, ini juga masih menjadi penyidikan. Bagi aku, ini adalah kabar baik. Kenapa? Karena dengan ada 4-5 hal yang berbeda, walaupun belum diberitakan secara spesifik, kita sudah bisa menangkap sebenarnya. Dari penjelasan aku tadi, itu kita bisa melihat hal-hal yang sangat fundamental, yang ternyata itu bisa menjadi petunjuk, ternyata ada sesuatu hal dibalik tenggelamnya Teng Monida. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya lagi mengenai ini, lebih detail di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya semuanya. Kau pun kerap, tinggalkan like, tinggalkan komen kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini, yang pasti ini adalah kabar bahagia, karena dengan kabar ini menunjukkan, bahwa kasus Teng Monida tidak dihentikan penyidikannya. Dan setelah tahapan proses otopsi ini, kalau dinilai ada yang janggal dan tidak sesuai, ini bisa langsung diajukan ke tim DSI, atau Department of Special Investigation, yang ini setara dengan kayak FBI-nya di Amerika. Sampai ketemu lagi semuanya. Kau pun kerap.